Perusahaan Otobis Lorena, atau biasa disebut Jenderal Hijau di kalangan Bismania Indonesia, merupakan salah satu perusahaan otobis yang sudah cukup lama malang melintang sebagai moda transportasi bis antar kota antar provinsi. Pada beberapa tahun yang lalu, perusahaan otobis Lorena dapat dikatakan sebagai salah satu perusahaan otobis yang merajai jalanan khususnya di Pulau Jawa. Ratusan bis berkelir hijau putih, banyak berseliweran di atas aspal jalur Pantura, mengantarkan para penumpang ketujuannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, di mana persaingan perusahaan otobis antar kota antar provinsi semakin ketat, sinar Lorena semakin hari semakin meredup. Kehadiran jalan tol Trans Jawa, memang memberi efek yang cukup besar, khususnya terhadap moda transportasi bis di tanah air. Perkembangan dan munculnya beberapa perusahaan otobis baru, menimbulkan persaingan yang jauh lebih ketat lagi. Para perusahaan otobis, dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap para penumpangnya. Mulai dari pelayanan unit bis yang lebih nyaman, harga yang lebih terjangkau, serta waktu perjalanan yang jauh lebih cepat. Dengan kehadiran jalan tol Trans Jawa, waktu tempuh perjalanan memang bisa dipotong menjadi lebih cepat. Disinilah sebenarnya kesempatan yang cukup terbuka, untuk meraih pundi-pundi rupiah, dari para pengguna moda transportasi bis. Disinyalir salah satu alasan meredupnya sinar Lorena, adalah keterlambatan peremajaan armada bis, khususnya yang melayani jalur antar-kota antar-provinsi, merupakan salah satu penyebab ditinggalkannya perusahaan otobis ini oleh para penumpang setianya. Lambat laun peran Lorena di atas aspal jalanan, mulai digantikan para pesaing yang mulai banyak muncul, dan cukup mengebrak dalam pelayanannya. Melihat perkembangan dunia moda transportasi bis yang cukup cepat, akhirnya pihak manajemen Lorena mengambil sebuah keputusan, untuk segera melakukan peremajaan bis-bisnya, khususnya yang melayani jalur bis antar-kota antar-provinsi. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa unggahan foto di sosial media, memperlihatkan bis berkelir putih hijau dengan tulisan Lorena dan Karina, menjadi suatu perbincangan yang cukup hangat di kalangan bis mania Indonesia. Bis berbodi SR2 Sweet Class dari karoseri Laksana, sepertinya akan segera dioperasikan oleh perusahaan otobis Lorena. Selain bis dengan bodi Sweet Class, terlihat pula sebuah unggahan foto, yang memperlihatkan bis tingkat dari karoseri Laksana. Menurut kabar yang beredar, Lorena juga sedang mempersiapkan armada bis tingkat terbarunya, yang sedang dalam tahap finishing di karoseri Laksana. Kehadiran bis-bis baru dari Lorena dan Karina ini, memang sudah cukup lama dinantikan oleh para penumpang setianya. Semoga kehadiran bis-bis baru ini, akan melejitkan kembali nama Lorena dan Karina, pada dunia moda transportasi bis Indonesia.